yang dari mana dengan Ibu Sandra Rulianti ya ini dari mana nih iya saya reno ibu dari kredivo ini tagihan kredivonya belum dibayar karena Ibu Sandra ya dari kemarin kan dari pihak Ibu udah telepon mulu saya bilang nanti kalau udah ada pesan-pesan belum ada udah saya rencananya nanti bulan akhir bulan besok atau bulan besok lah saya rencananya memang bayar tapi nggak sekarang udah belakang telpon gitu ya soalnya kan Ibu kan takutnya kan tersaskan secara permanen ini pokoknya punya kan sayang banget ibu nanti harus digunakan kembali enggak apa-apa lah yang bisa bayarnya nanti bulan depan kalau ada dana soalnya oh gitu mau dicari dana talangannya dulu soalnya saya katakan saya ibu-ibu Sandra di kami ya ini kan akun aktifasinya kan di tanggal 31 Oktober 2019 tahun kemarin tuh takutnya nih nanti kalau tersaskan secara permanen yang nanti ibu malah tertagi terus tapi akunya nggak bisa digunakan apalah saya punya sanggupnya beli depan gitu aja deh nggak bisa dipakai lagi nggak apa-apa kebenaran manapun gitu gitu ini kan tinggal jualan hasil lagi ibu ya yang belum dibayarkan ya Oh gitu jadi kan kalau misalkan apa namanya bisa diaktifasi kembali kan bisa bisa digunakan lagi bu nanti kalau di bulan depan ibu sudah ada dan lainnya tapi kan diganti aja uangnya nggak bisa Pak pokoknya di bulan depan adanya uang sama sekali nggak bisa orang-orangnya udah berapa kali saya konfirmasi orangnya bisa ke sini lagi nanti saya mudah terlalu berkali-kali-kali ada uangnya besok itu aja udah percuma mau kembali kebalik juga adanya besok bulan depan adanya hari menemukan ibu memang sudah nggak bekerja lagi nih ibu rumah kan nggak dikasih apa THR nggak dikasih gaji itu saya bayar ke FA kalau udah selesai semuanya nah yang kemarin lagi udah Oh gitu ya tapi lagi di rumah kan punya kondisi kayak gini dan aku ngomong-ngomong kan belum depan sampai depan saya bayar jalan-jalan gitu nggak bisa dipasihkan di hari ini untuk mencari dana salangannya kalau dibayarkan secara marsial gimana juga pokoknya saya tuh janjinya bulan depan dah mau kena pindah juga ya sudah jadi siap terima konsekuensinya aja ibu Sandra ya iya nggak apa-apa sih ah nanti ternyata kalau berada kebiasa jika berarti nanti bukan tulisnya dengan pihak terkait dari Kedimo ya jadi bukan di deskol kembali ya oke ya sudah terima kasih ibu Sandra ya selamat siap kemudian